Hidup itu tak seindah kata-katanya... Ruk... bukan. Hidup itu tak seindah kata-katanya Mario Teguh. Dan mengurus negara itu tak segampang kata-katanya Roki Gerung katanya. Monumen Akal Sehat. Akal Sehat. Monumen Akal Sehat. Seorang sekretaris desa di Rade, Bima, Nusa Tenggara Barat, Amir Rizkan, mengatakan bahwa Roki Gerung selalu membangun argumentasi di atas pendekatan filsafat dan logikat. Amir juga menilai bahwa Roki Gerung selalu berbicara demokrasi secara sustansial tanpa melihat proses demokrasi secara prosedural dan realistis. Pada demokrasi prosedural, saya kira gagasan abang itu terlalu melangit sekali, Bang. Karena yakin saya, Rasulullah saja ketika misalnya kita dorong pada sukses sekepemimpinan di Indonesia ini, tidak akan menang, Bang. Karena memang demokrasinya seperti itu. Kalau semua sekretaris desa, 20% saja secerdas kamu, enggak ada masalah Indonesia. Kan dia datang dengan satu problem mengkritik saya karena saya terlalu normatif. Padahal standar kritik itu memang terhadap norma tertinggi. Karena saya mulai balik kritik kamu ya. Sebab kalau kamu bilang bahwa saya terlalu mengangan-angan, oke. Kebalikannya atau dialektikanya harusnya saya membumi kalau begitu. Kalau begitu, kita lupakan yang angan-angan sebagai parameter pengujian. Kita pergi pada fakta politik. Amir juga setuju dengan apa yang disampaikan Rocky Gerung dalam memilih kepemimpinan. Ada tiga hal, yaitu etikabilitas, intelektualitas, dan elektabilitas. Ia menambahkan, semua orang akan setuju dengan apa yang dikatakan Rocky Gerung. Namun jika dilihat dari praktek demokrasi secara realistis, akan banyak ditemukan praktek amoral demokrasi dengan orientasi transaksional dan pragmatis. Sekretaris desa tersebut meminta Rocky Gerung menjelaskan metodologi apa yang tepat untuk mengubah sistem demokrasi yang ia nilai sudah terlanjur hancur. Menurutnya, negara juga memberi ruang dalam praktek amoral demokrasi tersebut. Seperti dalam suksesi kepemimpinan, calon pemimpin harus diseleksi lebih awal oleh partai politik. Ini merupakan transaksional tambahnya. Transaksional lagi barang ini, Bang. Jadi siapa punya uang, dia maju. Itu yang berlaku di Indonesia. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Garam bibimai ini asin, tapi Abang belum pernah merasakan garam itu sendiri. Seperti itu. Jadi Abang adalah pemikir, bukan pelaku. Seperti itu. Terima kasih. Politik hanya tumbuh kalau udah amplop. Itu faktanya kan. Maka mari kita bikin poster besar, tempel di desa Anda itu. Desa Drade. Menerima serangan fajar. Tertanda. Sekdes. Coba bayangkan itu. Terjadi. Dan semua desa mengikuti pikiran Sekdes desa Rade. Maka demokrasi betul-betul menjadi kuburan. Saya mengerti, Sekdes itu cemas dengan istilah-istilah normatif, ideal. Karena dia lihat faktanya. Dan justru itu yang memungkinkan kita merasa pesimis. Seperti Bapak tadi katakan. Saya pesimis. Jadi kalau ditanya kepada saya, Saudara Rocky Gerung pesimis atau optimis? Saya tidak pesimis. Saya tidak optimis. Saya determinis. Saya punya determinasi untuk menghidupkan kembali pikiran dalam politik Indonesia. Nah determinasi itu saya yang saya minta dibantu oleh determinan-determinan di ruangan ini. Dan begitu caranya. Terima kasih telah menonton.